Intro Udah baca belum? Halo guys, udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu Hari ini kita bakalan unboxing lagi ya Unboxing komik-komik murah Yang aku beli di marketplace Di Shopee dan Tokopedia Selama promo tanggal cantik dan gajian sale Yang mana sudah aku tumpuk selama 1 setiap hari Setengah bulan, jadi belum pernah dibuka sama sekali Dan hari ini kita bakalan buka satu per satu Dan ini harganya murah-murah banget lagi ya Lagi-lagi komik murah Yang rata-rata harganya 5 ribuan Kondisinya juga bermacam-macam Tapi mostly ini kondisinya adalah X rental dan bekas ya Ada juga sih berapa yang baru Tapi ini masih dalam rangka melengkapi komik-komik aku Yang masih bolong-bolong Selama belasan tahun dan puluhan tahun ini Jadi penasaran gak sih apa aja isi-isi dari komik-komik ini? Ayo kita buka satu per satu Check out! Oke ini adalah paket pertama Jadi seperti biasa Aku udah guntingin Satu sisinya Jadi biar lebih gampang Jadi kita gak perlu gunting-gunting lagi Tinggal tarik saja Disini ada dua komik ya Yang pertama disini ada Hayamata Ini karya Shouhama Yumiba Sensei Ini nomor 6 Dan ini masih ongoing ya Kalau gak salah Terhenti juga penerbitannya di Indonesia Ada anime juga ya Hayamata ini Terus ada Kashiwagi Next to Me Ini nomor 7 Karya Kino Sashimotsuki Sensei Ini juga aku Volume terakhir Dan akhirnya sudah tamat Dan komplit Disampingnya lagi Ini ada Rainbow Scramble Ini karya dari Nishimura Tomoko Sensei Ini Sensei yang terkenal dengan Komiknya yang My Lovely Class Leader ya Aku dulu suka banget dengan Rainbow Scramble ini Yang scramble-scramblean gitu Kayak Sky Blue Scramble dan segala macemnya Kayaknya aku order disini juga deh Ini yang one shotnya ya Terus disampingnya Ini ada Ada How to be a Man Ini nomor 4 Aku masih bohong-bohong How to be a Man Dan ini terbitannya Tebel ya Karya dari Nanpe Yamada Sensei Dan ada The Big O Ini karya dari Hajime Yadate Dan Hitoshi Ariga Sensei Ini juga ada animenya Dan ini adalah volume terakhir Aku udah lama nyatuh volume nomor 6 ini Dan akhirnya ketemu juga ya Next disampingnya lagi Ini ada Oh Detektif Skulky ya Nomor 3 Ini karya Semaru Amagi Dan artnya Fumiyasato Sensei Akhirnya Aku tamat ya Ini nomor 3 ini udah lama banget aku cari Dan akhirnya Detektif Skulky aku complete Setelah belasan tahun Aduh Ini ada animenya juga BTW Ada live actionnya juga Dan Semaru Amagi dan Fumiyasato Ini banyak ya komiknya yang terbit di Indonesia ya Kayak Siapa? Kindai Chi Dan segala macemnya Nanti kapan-kapan kita review ya Terus lanjut di sampingnya lagi Ini ada Oke Ini ada Arms ya Ini Arms nomor 22 Karya Minagawa Ryuji Dan Natsuki Kyochi Sensei Ini nomor terakhirnya ya Aku juga masih bolong-bolong Di nomor-nomor terakhir Ini ada animenya juga Dan ini Sensei yang bikin Spriggan Di sampingnya ada Blooming Youth Ini karya dari Natsuki Natsuki Sensei nomor 4 Ini juga ada animenya dulu Dan Kayaknya aku tinggal 2 volume Atau 1 volume terakhir ya Next lagi Di sampingnya Ini ada Berapa? Kayaknya tebal deh Oh Mofalda lagi Mofalda Aduh Agak susah ya keluarnya Bentar Akhirnya pake gunting lagi Ini ada Mofalda Mofalda nomor 3 Mofalda nomor 3 Ini komik legend ya Aku suka dengan Mofalda ini Keterbitan KPG Dan ini Formatnya kayak memanjang Sama kayak Cedric Dan Spiro Next Disini ada Ini tebal ini Ada plastiknya Ini baru Cedric Cedric Oke disini ada Komik Sonen Max Sonen Max Ini adalah Apa ya Majalah komik Indonesia Majalah komik Indonesia Tapi Maksudnya Dia terbit di Indonesia Dan Isinya itu Komik-komik dari Sonen Star Sonen Star Majalah komik Jepang Ini ada Nomor 20 Aku ini Seng-seng aja Karena Kemarin nemu Murah banget Kayak 3000an gitu Dan ini kayak Kompilasi Komik-komik dari Penderbit Shogakukan ya Ada Mar Ada Kurozakuro Midori's Days The Life Dan ada macem-macem Karena Kangen aja gitu Sudah lama tidak Baca majalah-majalah Komik ini Dan aku juga Belum pernah punya Sonen Star ya Dulu ada Sonen Star Ada Nakayoshi Ada Anala Ada macem-macem Kapan-kapan kita review Wala ya Seru Disini ada Cedric ya Cedric nomor 1 Hari-hari pertama Ini karya dari Dupua Betul gak sih Bacanya Dupua Lodre Caldivian Aku gak tau Oh iya Dupua ini Majalah komiknya Kalau gak salah Itu penerbitnya Pengarangnya itu Ini Lodre Caldivian Kovang Gak tau ya Cedric ini dulu Pernah terbit juga Yang versi BIP Penerbit BIP Kalau gak salah Yang versi berwarna Nah kalau yang dari MNC ini Dia hitam putih Dan memanjang Seperti ini Cedric ini ada juga Animasinya ya Aku suka dengan Cedric ini Dan aku berharap Dulu itu Sonen Jump Bisa terbit Di Indonesia Sayang banget ya Kayak Penderbit Penderbit Suesha itu kan Dia ada Berapa majalah juga Khusus Sonen dan Sojo Tapi gak ada Yang terbit Indonesia Sayang banget Next Di sampingnya lagi Oh Ini kayak nempel Oh ya Di sampingnya lagi Oh ada papannya Ada papan Oh yaudah Seperti ini aja Ini satu judul yang sama Ini adalah Yumeiro Petissier Ini karya dari Natsumi Matsumoto Sensei Nomor 1 dan 2 Aku masih ongoing Ngompletin ini Udah lama banget dulu Baca zaman-zaman rentalan Jadi kayak kangen aja gitu Dan Yumeiro Petissier Ini aku gak tau Kalau gak salah jebolan Cherry atau Nakayoshi ya Ini ada anime juga BTW Opek anak cewek ini ya Ales Sojo Berikutnya Ini kita punya Kosong ya Oke kosong Oh disini ada Tale of Genbu ya Nomor 9 Ini karya Yuwatase Ini masih segel Harganya 22 ribu Aku beli kalau gak salah Kemarin 5 ribuan ini Nomor 9 Ini adalah Prequel sebelum Apa ya Itu apa sih judulnya Fushigi Yugi Ini prequel sebelum Fushigi Yugi Aku masih bolong-bolong Dan Asarichan Nomor 1 Waduh ini langka banget Aku suka banget dengan Asarichan Jadi Asarichan ini adalah Miko Before It Was Cool ya Ini tahun 90an Dan Sayang banget dulu Asarichan Waktu terbit di MNC Dia mulestarnya itu Sebenernya dimulai Di volume 70an Gitu lah ya Jadi gak cetak ulang Dan nomor 1 Dan Cetak versi awalnya itu Dari Alex Media Dulu ya Nomor 1 ini Aku sebenernya udah Kayak masih minus Di nomor 5 deh Tapi yang nomor 1 ini Aku dulu gak punya sampulnya Dan kebetulan nomor Yang murah Ya udah beli aja Ada anime nya ya Dulu Kayak yang di RCTI Terus ada Kode Breaker Ini karya dari Akimine Kamijio Sensei Nomor 24 Ini volume terakhirnya Nomor 26 Atau 25 ya Ini Sensei yang bikin Semuanya di Perkyo Ini ada juga anime nya Aku masih bolong-bolong juga Yang ini Next di sampingnya Waduh ini Komik bucin ya Aku suka banget ini Ini Jose ya Ini Happy Marriage Ini karya dari Enjoji Maki Sensei Nomor 9 dan 8 Tamannya di 10 Aku juga masih Membolong-bolong Yang ini Happy Marriage Ini karena Gak tau kenapa ya Sekarang ini Susah banget nyari ini I don't know why Tapi aku suka banget Sama Happy Marriage ini Dan ini juga ada Live action nya ya Movie atau drama Gitu aku lupa Berikutnya lagi Ini ada Waduh ini Comic Legend Ini ada Guru Ahli Roh Nubei Nomor 14 Karya dari Shou Makura Sensei Dan Tekesho Okano Sensei Ini Jikoku Sensei Nubei ya Nomor 14 Yang volume 1 sampai 10 Susah banget Dicari apalagi itu Nomor 9 Itu memang gaib ya Volume 9 itu gaib Denger-denger Katanya dulu pernah terbit Tapi ditarik karena Masalah Kefulgaran nya ya Aku gak tau Apakah itu bener Dulu pernah baca di kaskus ya Dan Ini nomor 14 nya Ini ada anime nya Juta yang di TV 7 Trans 7 Eh di Trans TV Aku lupa Dulu aku suka banget Sama Nubei ini Ini salah satu Komik-komik yang Awal-awal Aku Apa ya Beli Pas waktu SD Jadi pas baru masuk SD Tahun berapa Itu ya Ini Series Nubei ini Aku ngikutin banget dulu Dari SD ya Tapi aku beli komik Sebenernya sebelum TK Udah beli komik sih Next Di sampingnya Di sampingnya Ini Rada susah nih Ini challenging Ini Udah Sepertinya Perlu bantuan gunting juga Disini ada Komik yang pertama Ini komik murah juga nih 2.900 Atau 3 4.000 Aku beli ya Ini ada Shattered Knife Nomor 9 Georgie Asakura Sensei Ini ada live action nya Aku juga masih bolong-bolong Aku suka banget Dengan Shattered Knife ini Di sampingnya lagi Ada Shibatora Ini karya Yuma Ando Dan Art nya itu Masashi Asaki Sensei Ini aku suka Ada live action nya Juga masih bolong-bolong Yang aku punya Next Disini ada Komik Indonesia ya Ini karya dari Bayu Indie Ini bengal ya Bengal Bengal itu Kalau bahasa DRH aku Itu artinya nakal Ya gak sih Lu bengal Bengal banget sih Gitu Ini Aku gak tau nih Seperti apa Karena aku menarik Suka banget dengan Cover nya Dan ceritanya Sinopsis nya juga bagus Aku suka Nanti kapan-kapan kita review ya Disampingnya lagi Ada Devil Devil ya Ini karya Miyoshi Yuki Sensei Ini Apa ya Sampai berapa Aku lupa Volume nya Dan Sudah tamat juga Sebenernya Ini komik Sony Jam Kalau gak salah Ya gak sih Aku lupa ya Dan ini juga ada Bajakannya dulu Devil Devil Terakhir ada Moon Moon Akhirnya aku punya Moon Ini adalah komik Moon Pertama yang aku punya Ini Moon adalah Apa ya Sequel setelah Subaru Ini Subaru Solitude Standing Karya Sodama Sahito Sensei dan Tomiyama Kuro Sensei Ini Sensei yang terkenal dengan Apa sih Firefighter Daigo ya Akhirnya aku punya Moon Nanti aku komplitin deh Next disini Disini aduh niat banget Bungkusnya keren Padahal aku cuma Order satu Itu pun cuma jalan cari doang Pakai bungkus Busa gitu ya Jarang banget penjual Penjual pake bungkus Busa gitu Untuk bungkusnya Disini ada Majalah Cherry ya A Taste Like A Cherry Ini Majalah Cherry Adalah Apa ya Majalah komik ya Jadi kemarin Nemu murah juga Rp3.000 atau Rp4.000 gitu ya Belilah ya Karena kangen juga Kapan-kapan aku pengen review juga Ada Beauty Pop Beauty Pop ini Araiki Yoko Ini Sensei yang bikin Dokterin ya Ada Macem-macem Ada komik-komik yang Tidak asing sama aku Di dalam ini Lalu di sampingnya lagi Kita lanjut Ini ada Oh ini Sailor Moon Ini nomor 4 Ini yang animation Comic booknya ya Aduh ini cinta banget Kecintaan Bagus banget kan Gitu Sailor Moon ini Kayak apa ya Anime-anime tahun 90an itu Warnanya itu Kayak lebih berani gitu Lebih terang gitu Dibandingkan kalau anime sekarang itu Kayaknya lebih soft gitu Kayak kurang warna ya Kalau anime-anime zaman dulu itu Kayak lebih Aduh ini kan Kayak menyenangkan Menenangkan jiwa gitu Ngeliat Warna-warnanya Indah banget Makanya aku suka Kayak anime-anime tahun 90an gitu Di sampingnya lagi Di sampingnya lagi Ini ada Boy Action Yang mana Aku susah banget nyarinya ya Ini Boy Action ini Karya dari Eh siapa sih Sensei-nya Tetsuya Chiba Sensei ya Ini yang bikin Boy Action 2 Yang Asita Nojo Ini gak ada hubungannya Sedangkan Asita Nojo ya Ini ada animenya juga BTW dulu Aku suka banget Dengan Boy Action Dan susah banget Sekarang nyarinya Jadi ngumpulin Santai aja Koleksi Santai Disini ada Oh disini masih bersampu Lagi-lagi Shibatoran Umar 13 Karya Yuma Ando Dan Masashi Asaki Sensei Yuma Ando Dan Masashi Asaki Sensei Aku lupa yang mana satu Yang banyak komiknya ya Dia kayak punya Nama aliasnya gitu Dan pengaruh Dia apa Setiap ada judul baru Tapi dia ganti-ganti nama Kalau gak salah ya Masashi Asaki Sensei ini ya Atau Yuma Ando Yuma Ando ini deh Kalau gak salah Dia bikin Detektif Skulky juga Dia bikin Bloody Monday juga Nanti kapan-kapan aku Baca lagi infonya Aku udah lupa Udah lama banget Tapi ini adalah Sensei yang terkenal Disampingnya lagi Ada Digimon Aduh Digimon kecintaan Nomor 5 Ini Digimon yang pertama Digimon Adventure Kayaknya aku tinggal Berapa volume lagi Ini punya Udah ngeoleksi Dari tahun 2000an Tapi belum komplit-komplit Sampai sekarang Sedih banget gak sih Ini yang animation Comic booknya ya Jadi berwarna Ngikutin anime Aduh siapa disini Yang fans Digimon Please Marilah bersatu Bersama saya Karena aku Bucin banget Sama Digimon Bahkan sampai sekarang Ada versi reboot Anime rebootnya Kemarin Eh reboot Ya reboot ya Bukan remake ya Next disini Kita punya Sudah aku gunting Di bagian tepinya Next disini Kita punya Astro Boy Nomor 8 Ini karya Osamu Tezuka Sensei Ini harganya Masih 3000 dulu Ini punya Mas Aldi Thank you Mas Aldi Aku masih Bolong-bolong Aku udah ngumpulin Dari 90an Akhir dulu Dan akhirnya Satu persatu Masih setelah 20 tahunan Belum komplit-komplit Juga Ini udah nomor 8 Dan ini Apa ya Legend banget Dan kalau gak salah Astro Boy juga belum tamat Terbitnya di Indonesia Aku berharap Makin banyak lagi Karya-karya Osamu Tezuka Sebagai bapak Bapaknya komik Dewa komik Yang bisa diterbitin Indonesia lagi Semoga banyak yang melirik Karya Osamu Tezuka Setelah aku Yang terbit Indonesia Kayak Buddha Sama Adolf Dan Pluto Itu Ex sama Urasawan Aoki Selebihnya Masih belum Ada yang terbit satu pun Padahal itu Legend-legend Yang kayak Simba Terus yang Yang apa sih namanya Yang poni-ponian itu Yang Sungokong Sungokongan itu Aku lupa judulnya Next disini ada Get Backers Get Backers Barang hilang 100% kembali Karya Yuya Aoki Sensei Dan Rando Ayamine Sensei Nomor 32 Dan Nomor 32 Doang ya Yang Get Backers Ini juga ada animenya Aku suka banget Dengan Get Backers Tapi gak tau ya Pas di pertengahan Aku mulai kayak Boring-boring-boring Boring-boring Boring gitu Anime aku suka Dulu Get Backers ini Dan disini ada BTX BTX nomor 14 Karya dari Masa Mikurumada Sensei Ini adalah Karya pertama Masa Mikurumada Sensei Yang terbit Indonesia Padahal karya pertama Itu Sensei ya Sensei yang original Kenapa gak bisa terbit Indonesia Aku gak tau Padahal yang Spin-off-spin-offnya itu Udah terbit kayak Sensei ya G Sensei ya ini Itu gitu Aku berharap juga kayak Sensei ya itu Bisa terbit Indonesia ya Kayak aku dulu tau alasannya Tapi aku sekarang udah lupa Yang disini ada Princess-prinses Ini karya Mikio Sudha Sensei Nomor 2 Ini juga masih belum komplit Pria-pria Ini ya Berbaju wanita ya Aduh Ini aku suka dengan Princess-prinses ini Ada animenya juga Dan terakhir adalah Gio Breeders Ini karya dari Akihiro Ito Sensei Nomor 4 Kayaknya aku udah Komplit deh Satu nomor lagi Nomor 14 deh Terakhir ya Ini ada Ova-nya juga Dulu Next Disampingnya lagi Disampingnya lagi Kita punya Soul Eater Nomor 6 Ini karya Atsushi Okubo Sensei Akhirnya aku Masih kalau bolong-bolong Dulu waktu dia masih On-going Aku masih belum minat Aku baca di rental aja Gitu kan Akhirnya setelah Berapa tahun Baru kayak ngumpulin Satu persatu lagi Soul Eater ini Sensei ini lagi On-going dengan Fire 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 Factor lagi Apa sih Fire Fire apa gitu ya Aku lupa Dan ini Ada lagi Vampire of the East Nomor 5 Ini manwa ya Bukan manga Comic Korea Ada drama ya Juga dulu Aku suka banget Dengan Vampire of the East Ini dan Dia lebih tebel Bahkan lebih besar Dari Level ya Dan lebih tebel Aku suka Next Disini ada Lagi-lagi ya Ini Komik yang susah dicari Happy Marriage Ini aku beruntung banget Kemarin Karena rajin ngecek Online shop Marketplace Jadi nemu Ini karya Enojimaki Sensei Lagi nomor 2 Dan nomor 3 Ada drama ya Ini bagus Tapi untuk Pembaca dewasa ya Gitu Kalo yang masih bocil-bocil Gak usah deh Baca yang aman-aman aja Gitu Karena mungkin gak bakalan Suka juga sih Ini bagus Aku suka Next disini Aduh 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 Next disini Ada Fairy Tale Nomor 34 Karya Hiromashima Sensei Ini aku juga Masih bolong-bolong Belum komplit Ini ada animenya juga Tapi aku Apa ya Kurang klik sih Sebenernya Fairy Tale Bagus Tapi Mungkin bukan selera aku Tapi ini karena bagus Aku mau ngumpulin juga Mungkin Nanti Kalo baca komiknya Sampai komplit Bakalan beda Persepsi lagi ya Karena aku dulu Baca waktu Baru-baru terbit dulu Di rental Aku drop Di pertengahan volume Nonton anime Juga drop Padahal aku suka banget Dengan ref Aku fans berat ref Tapi kalo Fairy Tale Ini kayak B aja sih Bagus Bagus sebenernya Next disampingnya lagi Ada bungkus plastik Ada Angel Heart Ini karya dari Sukasahojo Sensei Nomor 19 Aku baru Koleksi ini Dan Masih banyak ya Bolongnya Ini adalah Apa ya Kayak Apa ya Karakter yang sama Dengan City Hunter Tapi beda cerita Beda universe Tiba-nya Sukasahojo ini Yang bikin City Hunter Ada animenya Aku berharap Yang Angel Ice Cat Juga bisa terbit Indonesia Ice Cat itu Komik pertama Terus ada I Give My First Love to You Ini nomor 10 Dari 12 Aku juga masih Bolong-bolong Ini ada Live Action-nya Aku suka dengan I Give My First Love to You Ini ya Dan Apa ya I Give My First Love to You Itu ada novel-nya juga Sehingga Kalau nggak salah Berikutnya Disini Aduh Banyak plastiknya Oh Disini Cuma satu komik doang Ini ada Champ ya Nomor 1 Jadi aku Kayaknya kemarin Aku ngumpulin Majalah-majalah komik deh Tapi kayak random gitu Ini Champ Ini Champ ini Kumpulan majalah komik Manwa ya Alias Korea Dan aku suka banget Dulu Baca-baca Champ ini Dulu di rental Sama di Baca gratis di Gramedia ya Jadi waktu tahun 2000-an Berwarna ya Aduh keren banget nih Keren banget Gambar-gambarnya Jadi tahun 2000-an itu Dulu tahun 90-an 2000-an Gramedia Apa ya Konsepnya itu Masih plastik Belum pake plastik Udah pake plastik Tapi banyak yang kebuka Jadi kayak bisa Baca gratis gitu Orang-orang Kalau sekarang kan Udah diplastikin semua ya Disini ada A Faction Nomor 4 Karya dari Li Soyung Ini manwa Ada movie Atau Drama live action-nya Aku lupa Nomor 4 Terus ada Angel Heart lagi Nomor 21 Karya Suka Sahojo juga Semoga bisa Ngumpulin ya Kayaknya nomor-nomor awalnya Susah dicari deh Next Disini Apa lagi ya Ada berapa komik Maaf lah Bar-bar lagi Bar-bar kuy Disini Disini ada A Town where you live Ini karya Koji Seo Sensei Nomor 8 Ini juga belum Eh sudah Eh ini masih Hiatus ya Jadi Hiatusnya di Indonesia Di Jepang sudah tamat Tapi di Indonesia Cuma terbit sampai 21 Atau 22 Atau 23 Jadi stop Gak lanjut-lanjut lagi Padahal ini lumayan bagus ya Dibandingkan animenya Anime yang langsung drop Tapi kalau untuk Manganya Aku lumayan lanjut Aku suka dengan mananya Dan Koji Seo ini Dulu pernah Awal-awal dia kayak Apa ya Comic basket ya Dulu yang terbit di Indonesia Judulnya Cross-cross AP Gitu aku lupa Tapi dia terkenal dengan Yang si Fuka ya Aku berharap Fuka bisa terbit di Indonesia Fuka itu bener-bener Apa ya Bikin trauma ya Bisa-bisanya Itu trok ya Yang baca Fuka pasti tau Jadi ini adalah Sensei yang bikin Fuka A Town where you live Atau kalian bisa nonton anime Anime kayaknya beda-beda cerita deh Kalau yang Fuka itu Di samping ini aja kali Di sampingnya ada Piece ya Akhirnya Piece ini aku komplit Volume 1 Ini karya Hinako Ashira Sensei Ini ada drama live actionnya Dan Hinako Ashira Sensei ini Yang bikin Sand Chronicle dulu ya Komik lamanya Ini ada Secret Chief AI Karya Kaori Sensei Nomor berapa Ini nomor 8 Nomor 9 Dan nomor 10 Aku juga masih bolong-bolong Kayaknya aku disini ada beli Secret Chief AI Lebih banyak deh Next Di sampingnya lagi Di sampingnya lagi Next selanjutnya Ini ada Happy Marriage ya Nomor 10 Aduh beruntung banget aku ya Selama sebulan setengah ini Aku nyari Happy Marriage Happy Marriage Aku kayaknya nemu Nomor 10 ini tamat ya Ini langka Aku gak tau kenapa ini bisa rare Padahal waktu dia terbit Kayaknya Tidak banyak dibicarakan Tapi ketika aku cari di marketplace Susah banget nemunya Apakah Apa ya Karena cetaknya terlalu banyak gitu Atau gimana gitu Karena dia bukan saya harus terkenal ya Di sampingnya lagi ada Metal Fight Bayblade Nomor 11 ini volume terakhirnya Aku masih bolong-bolong Ini aku juga mengoleksi santai Metal Fight Bayblade Terus disini ada Arms lagi Nomor 17 Karya Minagawa Ryuji Dan Natsuki Kyochi Sensei Terus ada Blooming Youth Nomor 7 Karya Natsumi Itsuki Sensei Kayaknya aku udah Tinggal satu volume lagi deh Terus ada Affection Nomor 1 Akhirnya aku punya Nomor 1 nya Manua yang tadi ya Affection ada Movie nya Terus ada Princess Princess Nomor 3 ya Ini karya Mikio Sudha Sensei Karena seperti yang aku bilang Di video awal tadi ya Ini dalam rangka Mengkomplitkan Komik-komik aku Yang masih bolong Setelah Berapa belas tahun Dan belinya itu Pas promo Kenapa pas beli promo Tanggal cantik Dan gajian sale Karena pada saat itu Apa ya Ongkos kirim murah Dan malah gratis ya Dan minima pembelanjaannya Kadang 0 sampai 10 ribu gitu Jadi kayak Beli-beli komik-komik Yang harganya cuma 10 ribu 5 ribu ini Gak perlu pake Ongkos kirim lagi gitu guys Disini ada Get Backers Lagian Ini karya Yuya Aoki Dan Rando Ayamina Sensei Nomor 35 Dan Peace lagi ya Dan Peace ini Akhirnya aku tamat Di volume 10 ini terakhir Karya Hinako Ashihara Sensei Akhirnya tamat Peace Aku udah baca dulu Peace itu di rental sih Makanya aku kayak Baru koleksi lagi Biar bisa baca ulang Karena sekarang Apa ya Di kota aku Gak ada rentalan lagi Rentalan udah punah Sejak tahun 2018 2018 awal itu udah Rentalan terakhir di kota aku Udah tutup Jadi sedih banget deh Disini ada Oh ini ada Character official data book The secret scroll Of soldier naruto Ini Character official data book Ada pin up nya Aku punya yang dua lagi Dia ada tiga ya Akhirnya aku komplit Yay naruto Next Di sampingnya Mana ya bolong Oh ini Nah Ini ada Nah ini yang aku bilang tadi Ini ada Sky Blue Scramble Karya Tomoko Nishimura Sensei 1-3 Ini yang bikin My Love Di Class Leader Dulu komiknya Pertama kali terbuka Indonesia yang ini Aku suka banget Aku dulu baca ini Waktu tahun 2004 Atau 2005 Waktu libur SMP Jadi lagi main di Kos Kos kakak gitu ya Dan temen-temennya itu Pencinta Sojo Jadi aku bacain semua Dan Aku suka dengan Sky Blue Scramble ini Gak tau ya sekarang ya Aku baca udah lama soalnya Gitu Tapi dulu itu aku lumayan lah Boleh lah gitu Terus ada Hayamata Nomor 1 dan 2 Akhirnya aku punya Hayamata nomor 1 dan 2 Ini ada anime juga Tapi stop ya Penerbitannya Terus ada Scramble Bee Scramble Bee ini ada berapa ya Ada 4 ya Scramble Bee Karya Tomoko Nishimura Sensei Ini Apa ya Shoujo ya Jadi aku gak ada Kalau untuk Demografik aku semua Aku baca ya Untuk anak-anak Aku baca Untuk perempuan aku baca Pria dewasa Wanita dewasa Yang penting ceritanya Klik sama aku Aku baca gitu Gak ada Gak ada Pengkasta-kastan gitu Oh kalau lu cowok Mesti harus baca komik cowok Gak Gak ada kayak gitu ya Yang penting lu bagus Ya gue baca Aduh ini Agak Rada susah ya Ini pakai Apa sih namanya Stepless Stepless lagi ya Pakai lakban gitu ya Lakban yang warna coklat Ini kan lumayan kuat ya Kerekatannya Disini ada Secret Chief AI ya Yang aku bilang tadi Secret Chief AI Aku juga masih bolong-bolong Kayak aku cuma punya yang terakhir Ada volume terakhir Untuk Secret Chief AI Ini 1-7 Karya Kaori Aku suka dengan Secret Chief AI ini Aku udah punya nomor 1 Sebenernya Tapi waktu itu aku nemu Dia jual set Dan murah banget Kalau gak salah 3.000 4.000 ya Eh 4.000 deh Kalau gak salah 4.000 atau 5.000 4.000 deh Dan aku belinya juga pakai Kupon diskon lagi Jadi murah banget Jadi jatuhnya kayak 3.000an gitu Aku belinya ini Ya itu dia Next 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 Disini ada Oh disini ada Anime Info Aku adalah pencinta Majalah anime Ini tahun 2000an dulu Aku ngikutin anime info juga Dulu anime insider Ini monster Aku punya banyak majalahnya Nanti kapan-kapan Aku bakalan Apa ya Review juga Biar temen-temen yang dulu Suka baca Bisa Memori Apa Bisa terkenang lagi ya Bisa mengenang masa-masa dulu Dan ini adalah Sumber informasi anime Dan mangan kita Waktu zaman-zaman internet Belum booming Hanya untuk para sultan dulu internet itu Jadi Kalau mau cari Tau info-info Anime ya Dari majalah anime ini Oh ini Dia covernya yang Fullmetal Alchemist Dan Genso Maiden Sayuki Reload ya Aku berharap Ini bisa terbit Indonesia sih Si Sayuki Sayuki ini Tapi sayang banget Gak terbit-terbit sampai sekarang Dan ini juga Ini Sensei aku lupa Corona Crusade ya Gue pernah terbit bajakannya Dua komik ini Aku nungguin banget Versi resmi bisa terbit Karena Kita hanya membaca Dan membeli komik-komik resmi ya Gitu Next Waduh ini susah nih Ini susah Ini susah Oh ini anime monster deh kayaknya Yes Anime monster Adalah kecintaan aku Ini Ini adalah Apa ya Majalah anime yang paling aku suka Karena kalau anime monster ini Kalau gak salah dia Apa ya Resmi banget gitu Jadi dia kalau mau Apa Beli-beli Mau nampilin gambar-gambar gitu Dia izin dulu Jadi Gak langsung comot-comot gitu Jadi izin dulu Ke Ke Sepemilik atau gimana gitu Aku lupa ya Ini adalah anime monster Versi-versi awal Aku udah punya juga Si versi-versi awal Tapi aku masih ada Bolong-bolong yang Versi-versi awalnya Itu Ini ada yang Vol18 Yang versi cover Detective Conan ya Jadi anime monster zaman dulu Itu dia lebih tebal Eh lebih tebal Lebih lebar Lebih lebar gini Tapi dia Lebih tipis gitu Dan kertasnya pun Bukan yang kertas Apa sih namanya Agak lebih tipis ya Daripada yang terbaru Sayang banget ini monster ini Tidak 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 lanjut lagi sekarang Ini yang Detective Conan Ini yang nomor 1 Finally aku nemu nomor 1 Seneng banget Dapet nomor 1 dulu itu Ini nomor 1 ya Di edisi perdana Tahun 99 Ini tahun 99 Men 99 99 aku kelas 1 SD Atau Ya kelas 1 SD Atau 2 SD gitu Aku lupa Terus ada anime monster All about anime and manga Indonesia Ini yang versi Pokemon Ini kecintaan aku juga Nanti kapan-kapan kita review Dan Oh ada bonus-bonusnya Terima kasih kakak Aku gak tau apa ini Oh ini pembatas buku deh kayaknya Dan stiker-stiker lucu Thank you Thank you siapapun yang jual Ini ke aku Wah kesini Next di sampingnya lagi Ini ada Oh ini Ini ada Billy 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 the Cat Aduh Aku dulu baca di rental Udah berapa kali minjem ini Aku suka banget dengan Billy the Cat ini men Akhirnya aku punya Karena udah susah banget Nyari Billy the Cat Ini adalah komik Europa Legend Dan cuma terbit nomor 1 Jadi gak terbit-terbit lagi Selanjutnya Terbitan Aya Media Jadi Billy the Cat ini ada animasinya Ada live actionnya juga Kalau gak salah Dan ini indah banget Aku suka banget nih Kalian bisa lihat kan Aduh indah banget gitu Aku suka banget dengan warna-warna Dari komik Europa ini ya Dan aduh ini Tendeng banget Nanti kapan-kapan kita bahas ya Billy the Cat ini Dan aku berharap Entah itu Alex MNC please Terbitin Billy the Cat Ini love 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 ya Dan terakhir Kayaknya terakhir ya Yes terakhir Ini ada Ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na La-la-la-la-la-la-la-la-la Bobo teman bermain dan belajar Bo-bo-bo-bo Asyik loh Aku adalah anak Bobo ya Dulu tahun 90-an Aku banyak dapet Bobo Turunan dari kakak sama abang aku Alias Bobo bekas ya Mereka punya Bobo-bo-bo Tahun 80-an Dan tahun 90-an Aku ngelanjutin ya Bobo-bo-bo itu Tapi kemarin diluakin ya Berapa tahun yang lalu Sedih banget 10 tahun yang lalu Atau 8 tahun yang lalu gitu Dan aku nyesel banget Dan akhirnya aku Ngumpulin lagi Bobo-bo-bo Kalo nemu murah banget ya Ini gak salah Harganya murah waktu itu ya Kayaknya 2 ribu Atau 3 ribuan 3 ribuan deh Aku punya masih banyak gitu Bobo-bo-bo yang aku ngumpulin Dan masih bisa aku selamatin Dan ini legend ya Kayaknya Dari tahun 80-an Nanti kapan-kapan kita bakalan Bahas Bobo ya Bobo-bo Emak Paman Gembul Ada Paman Gembul ya ini Siapa sih namanya nih Temen si best friend si Bobo ini Yaudah itu Itu Bobo ini yang terakhir Nanti kapan-kapan Kita bakalan unboxing lagi ya Gitu Ini video lama sebenernya Aku gak tau bakalan aku upload Kapan Karena aku suka numpuk-numpuk Dan kebetulan sudah azan Jadi sampai jumpa lagi Di unboxing-unboxing berikutnya Jangan lupa di like Dan subscribe Dan jangan lupa di komen-komen ya Gitu Biar kita ini Biar up to date ya Bye-bye Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax